Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu, Bapak yang terhormat dan setanah air Salam satu profesi Insya Allah saya akan menyampaikan informasi dan kabar terkini Yaitu tentang CPNS 2023 akan tetap memberikan peluang Bagi lulusan SMA atau sederajat berkipras sebagai aparatur sipil negara atau ASN Terlebih dahulu saya mengingatkan untuk menyimak sampai dengan selesai Supaya tidak gagal paham Dan saya ucapkan banyak terima kasih atas dukungannya Dengan cara mensubscribe dan menshare kepada yang lain Agar merasakan manfaatnya Baik, Ibu, Bapak yang terhormat simak penjelasannya CPNS 2023 akan dibuka tahun depan Akan tetap membutuhkan lulusan SMA sebagai salah satu formasi yang dibutuhkan CPNS 2023 untuk lulusan SMA akan memberikan peluang kepada pendaptar lulusan SMA Bisa lulus tanpa perlu bersaing dengan lulusan S1 lainnya Dengan begitu CPNS 2023 nantinya masih membutuhkan lulusan SMA dalam perek rutannya Untuk lulusan SMA sendiri ada beberapa formasi yang bisa dimasuki dan peluang lulusnya besar Peluangnya menjadi besar karena persaingannya juga sesama lulusan SMA Dengan mensyaratkan ijasa SMA Di antara yang rutin melakukan perek rutannya CPNS lulusan SMA adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham Beberapa tahun perekrutan CPNS, Kemenkumham selalu membuka peluang bagi lulusan SMA berkiprah sebagai PNS Formasi yang dibuka untuk lulusan SMA adalah formasi penjaga tahanan ataupun pemeriksa keimigrasian Berikut syarat untuk mendaftar CPNS 2023 bagi lulusan SMA sederajat 1. Warga negara Indonesia yang sudah dewasa dibuktikan dengan kepemilikan EKTP atau surat keterangan perekaman KTP 2. Kartu keluarga, KK 3. Ijasa SMA, SMK, MA, paket C 4. Transkip nilai menyertakan nilai ujian nasional dan nilai ujian sekolah 5. Pas foto dengan latar berwarna merah dengan menggunakan pakaian atau kemeja putih polos dan dipoto setengah badan 6. Untuk dokumen tambahan lainnya adalah akte kelahiran dari Disduk Capil 5. Seperti dengan tahun-tahun sebelumnya, perekrutan CPNS 2023 lulusan SMA juga akan melalui laman sscasn.bkn.go.id 6. Sehingga pendaftar diwajibkan membuat akun 7. Setelah membuat akun, pendaftar akan mengisi biodata pendaftar pada laman tersebut 7. Untuk formasi penjaga tahanan dan pemeriksa keimigrasian, terdapat syarat lain yang juga harus dipenuhi pendaftar CPNS 2023 lulusan SMA 1. Tinggi badan minimal 160 cm bagi wanita, dan minimal 165 cm bagi pria 2. Tidak bertato dan bertindik, baik merupakan bekas tato ataupun bekas tindik, kecuali karena adanya sistem adat tertentu Hal tersebut harus disertakan dengan surat keterangan dari pemangku adat 3. Usia bagi pelamar paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 28 tahun 4. Status perkawinan tidak masalah bagi pelamar yang masih berstatus belum menikah ataupun sudah menikah 5. Tidak ada batasan nilai bagi pelamar 6. Surat lamaran dan pernyataan melamar akan disediakan jika CPNS 2023 sudah dibuka Jika diterima dan lulus sebagai CPNS, lulusan akan mendapatkan gaji dan tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku Ibu Bapak yang terhormat, ini saja informasi dan kabar yang dapat disampaikan Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh